Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan update mengenai Luna. Mungkin buat lo yang bilang, wah bang kenapa kemarin, eh bukan kemarin ya, tadi pagi kenapa gak ada Luna? Karena hari ini gue mau bahas spesifik mengenai update, satu news yang sedikit bikin, waduh bikin deg-degan nih, walaupun sebenarnya bukan kesalahan dari tim dev Tera. Untuk lebih detailnya tentunya kita akan bahas di belakang. Dan gue ingin sekali lagi mengingatkan, apa sih kegunaan si Luna ini sebagai native asset dari Tera Ecosystem. Jadi teman-teman lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini kita akan update mengenai Tera Luna. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, tadi pagi ada CWT, tidak ada Luna. Karena memang gue mau spesifik update mengenai si proyek ini sendiri. Mungkin lebih ke news yang terbaru yang terjadi ya, karena ternyata ada satu skandal. Ada satu skandal di, bukan proyeknya Luna sebenarnya, lebih tepatnya ada satu proyek yang ada di dalam ekosistem Tera. Dan itu ternyata membuat harga Luna jadi turun. Nanti korelasinya gimana gue jelasin di belakang. Nah, for now kita bisa lihat bahwa Tera ini adalah satu aset ranking ke-9, walaupun sebenarnya ranking dibilang extremely penting juga enggak sih. Yang lebih penting itu market cap-nya. Karena ranking ini adalah ranking market cap. Semakin tinggi market cap-nya, ranking-nya semakin tinggi. Itu simpelnya. Nah, kita bisa lihat bahwa dia itu market cap 20 miliar. Sekitar nyaris 21 lah. Nyaris 21 miliar. Dan ini cukup besar. Kita bisa lihat juga volumenya itu 3,3 miliar US dalam 24 jam terakhir. Dan circulating supply-nya itu sekarang ada di 400 juta. Benar ya, 400 juta. Dan tidak ada max supply ya, karena memang sistem Luna seperti itu. Atau Tera lebih tepatnya seperti itu. Buat kalian yang enggak tahu, simpelnya Tera Luna ini, atau lebih tepatnya si Lunanya ya, karena dia itu native asset-nya. Ini bisa dipakai untuk minting stable coins. Ya, buat kalian yang tahu, USD. Jadi, Luna ini menjadi satu project yang sangat menarik menurut gue itu, karena basically dia bisa merevolusi cara kerja stable coins. Di mana kita tahu stable coins sebelumnya harus seperti USDT, USDC, di mana sistemnya itu adalah kustodian. Ya, mereka mengkustodi uang. Jadi, mereka kesannya gini. Kalau USDT itu memint 1 juta USDT, dia seharusnya intinya harus punya aset senilai 1 juta USD juga. Tapi pada faktanya itu seringkali menjadi satu skandal, di mana ternyata tidak satu banding satu. Kesannya, jadi kalau semua orang mau menukarkan USDT mereka ke, ya, ke, basically ke tim dari si USDT atau Tether, tidak bisa dilakukan, karena tidak satu banding satu. Nah, Luna ini mereka menggunakan algoritmik. Jadi, itu salah satu demand terbesarnya. Kalau buat kalian yang ingin tahu detailnya seperti apa, lebih baik lo nonton video review Tera gue yang pertama, atau beberapa update juga setelah itu. Boleh kalian cari nanti di playlist review crypto gue. Ya, jadi for now kita akan masuk dulu ke beritanya plus juga. Mungkin sebelum itu masuk ke sini dulu deh. Circulating supply dia. Ya, jadi dalam waktu dekat ini, ya, alias, ya, minggu ini lah. Ya, dalam minggu ini, kita bisa lihat bahwa supply dari Luna itu meningkat sebesar, ya, 40 jutaan lah. Jadi, lumayan besar. Sekitar 40 jutaan nambahnya, ya. Nah, tentunya ini berpengaruh juga terhadap harga Luna. Ya, makanya dia cenderung turun. Tapi, walaupun sebenarnya, menurut gue yang bikin jadi permasalahan ini tuh bukan lebih ke si circulating sebelahnya, ya. Karena sebelumnya pun pernah melonjak. Tapi yang gak se-extreme ini juga turun, ya. Jadi, sebenarnya lebih ke beritanya. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke beritanya. Oke, dan kita masuk ke beritanya. Ya, jadi beritanya ini ternyata dinilai membuat Luna ngedamp. Ya, karena-karena, Pak, ada satu yang disebut sebagai wonderland controversy. Ya, seperti apa? Kita bahas lebih dalam. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Luna, native token dari Terra Ecosystem, ini mendapatkan efek negatif, ya, atau sentimen negatif setelah kami selalu ada drama wonderland disebutnya. Jadi, token ini, tentunya kita tahu bahwa Luna ini adalah aset yang membackup algoritmik USD stablecoins mereka. Dan ini turun 17% pada Jumat pagi lalu, ya, according datanya sesuai dengan CoinMarketCap. Nah, sempat sampai 47 dolar. Sekarang udah lumayan di cover 50 dolar lagi, ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa price drop ini terjadi karena ada suatu Twitter account, ya, dengan pseudonym Zach, ya, yang mengexpose bahwa ada core member dari Wonderland Project, yaitu sebagai Michael Patrin. Nah, buat kalian yang sudah lumayan lama di dunia cryptocurrency dan ngikutin berita ini sejak, ya, di bawah 2020, ya, ini seingat gue, ya, di mana Michael Patrin ini adalah co-founder dari satu exchange yang scam, ya, Canadian exchange yang bernama Quadrica CX, ya. Nah, jadi dulu ini beritanya lumayan besar, ya, dan kita bisa lihat bahwa efeknya ini ternyata terbongkar karena revelation bahwa si, apa namanya, Michael Patrin ini run project di Wonderland dengan founder-nya yang bernama Daniel Sestagali, ya, yang bernama Abracadabra. Nah, mungkin ada yang bertanya, lah, bro, apa urusannya? Ini kan bukan langsung pakai Luna. Nah, ini dia, ini berhubungan dengan cara mereka menstabilkan stablecoin mereka, yaitu USD. Jadi, kita bisa lihat Tera ini, tentunya USD ini bisa di-stake untuk land out MIM. Nah, MIM ini adalah stablecoin, bukan MIM itu, ya, bukan MIM coin, tapi MIM, M-I-M. Sebuah stablecoin yang softback ke US Dollars. Nah, ini di-mint oleh Abracadabra, landing platform. Nah, jadi permasalahan adalah, Abracadabra ini ada Michael Patrin-nya. Dan ternyata setelah dibuka, ini sentimennya negatif. Maka setelah itu, ya, otomatis Abracadabra terjun payung. Dan seperti yang kita tahu juga, harga Luna itu terkait dengan total value lock di UST, stablecoins. Jadi, kalau UST stablecoins-nya turun, total value lock-nya atau TVL-nya, otomatis Luna ikutan ketarik. Ya, jadi ini penyebabnya kenapa Luna cenderung bearish. Jadi, seperti itu, ya. Nah, sekarang mungkin kalau kalian yang nggak tahu permasalahannya apa sih Quadriga CX ini. Jadi, Quadriga CX ini adalah satu exchange yang diduga sebagai ponzi scheme. Ya, dan cukup infamously collapse di tahun 2019 setelah founder-nya yang bernama Gerald Cotton katanya meninggal di India. Ya, dan itu hilang berapa juta Canadian Dollars, ingat gue. Yang di sini ya, 115 juta Canadian Dollars. Nah, jadi, ya, kontroversinya di situ. Nah, tetapi yang bikin tambah lagi mungkin parahnya seperti bensin yang dilemparkan ke apa ya? Tungku, gitu kesannya ya. CEO dari Abracadabra, Daniel Sestagali ini. Sestagali, sorry ya. Sestagali. Dia seperti biasa-biasa aja. Dia bilang, oh ya, menurut saya kita sebagai orang harus memberikan kesempatan kedua bagi orang lain. Nah, menurut gue, ini yang membuat jadi kepercayaan terhadap si Abracadabra ini turun. Nah, otomatis Abracadabra ini minting meme itu ya, stablecoin yang softback ke US Dollars dengan menggunakan lending platform mereka. Sayangnya, lending platform mereka ini terkait dengan UST. Jadi, UST-nya ketarik. Ya, gue ngerti mungkin beberapa dari lo, aduh bro ini teknis banget. Ya, memang, ya, kalau real projects dengan real fundamentals memang kadang-kadang berat, gitu ya. Banyak keterkaitan yang harus kita pelajari, gitu. Jadi, ini dia penyebabnya kenapa Luna cenderung bearish, gitu ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya, Wonderland token yang terkait juga dengan Abracadabra itu turun sampai 32%. Makanya, otomatis Luna pun ikutan bearish. Walaupun, baik lagi nggak separah si Abracadabra ya. Tapi tetap ketarik karena itu ada di ekosistem dia, gitu ya. Jadi, kurang lebih itu penyebabnya kenapa Luna cenderung turun. Walaupun, ya, walaupun minimal nggak breakdown sampai ke MA200, gitu ya. Jadi, kurang lebih ini dia penyebabnya beberapa hari ini atau mungkin dalam seminggu kebelakang harga Luna cenderung bearish. Oke, tapi despite permasalahan dari Wonderland ini, kita bisa lihat dengan jelas di beritanya bahwa ini bukanlah kesalahan dari tim Dev Terra. Tera, ya, bukan kesalahan dari tim Dev Terra. Ini adalah lebih masuknya ke skandal, gitu ya. Ternyata ada salah satu proyek yang membangun di ekosistem Luna atau Tera, ya. Tetapi dia ternyata sebelumnya orang yang kontroversial, gitu, kesalahan punya permasalahan di proyek sebelumnya, ya. Jadi, sebenarnya bukan permasalahan tim Dev, bukan permasalahan fundamental, ya. Dan mumpung lagi kita bahas ini, gue ingin jelaskan sekali lagi apa sih role dari Luna di Tera ekosistem, ya. Yang pertama adalah, seperti yang sudah dijelaskan di Market Insight letter di 2021, growth ekosistem dari Tera ini luar biasa sekali, ya. Di awal tahun, itu hanya ada dua depths, ya, hanya ada dua depths yang ada di ekosistem Tera, ya. Tetapi, hanya dalam kurun waktu setahun saja, sekarang sudah mencapai keangka ratusan depths. Artinya apa? Perkembangannya luar biasa cepat, ya. Nah, salah satu yang membuat atau tulang punggung dari demand ini adalah karena stable coins dari Tera, yaitu adalah UST. Nah, jadi protokol mereka ini bisa ditahan tanpa harus kustodian, ya. Jadi kesannya gini, buat kalian yang tahu BUSD, USDT, USDC, itu semua adalah stable coins, sama seperti USD. Perbedaannya apa? Kalau USDT, BUSD, mereka sistemnya kustodian. Jadi mereka harus taruh aset atau cash yang senilai dengan berapa yang mereka mint. Kesannya, market cap dari USDT ini misalnya, gue juga lupa deh tepatnya berapa, ya. Andaikan 10 miliar, atau biar lebih realistik mungkin 1 triliun lah, gitu kesannya, ya. 1 triliun USD, ini contoh aja, ya. Nah, berarti in theory harusnya USDT atau Tether itu punya uang sebesar 1 triliun apabila ditarik. Nah, itu jadi permasalahan karena pada faktanya tidak maintain. Mereka nggak punya duit segitu. Mereka main nge-mint aja. Nah, itu jadi permasalahan. Nah, dengan adanya Luna, mereka ini bisa maintain si PEC mereka tanpa harus kesannya dia itu kustodian. Nah, caranya seperti apa kita bahas di bawah, ya, tentunya. Nah, ini dia yang gue maksud, ya. Jadi, Luna ini bisa berguna sebagai volatility absorber. Ya, di mana kita tahu yang seperti tadi gue bilang, ya. Biasanya harus kustodian. Nah, di sini, dengan menggunakan Luna, kita itu bisa memaintain stable coin pack kita. Jadi, andaikan gini, ya. Contoh paling gampang. Andaikan satu skenario, nih. Kita 1 tera USD atau 1 USD ini trading di atas dari 1 dolar. Contohnya 1 dolar lebih 2 sen. Walaupun nggak pernah sih kejadian sepala itu. Anggaplah lebih kecil, ya. 1 dolar lebih 1 sen, gitu, misalkan. Nah, Luna holders ini bisa swap 1 dolar worth of Luna using a market swap feature di Terra Station. Dan jual lagi untuk 1 USD. Artinya apa? Ada selisih, kan. Nah, selisih itu adalah untung yang bisa didapatkan oleh para holder Luna untuk melakukan apa? Arbitrase namanya, ya. Nah, jadi, para pemegang Luna ini diberikan satu insentif untuk menjaga pack dari USD, gitu. Jadi, sehingga akan stabil di 1 dolar. Nah, ini dia the beauty of Luna atau Tera, ya. Di mana stable coins mereka ini literally di luar daripada sistem stable coins yang lainnya. Jadi, di mana ini semua pack-nya ini dikontrol dengan, ya, demand dan supply-nya dari Luna, gitu. Ya. Jadi, tinggal kita balik. Andaikan kalau, ya, skenario-nya, andaikan si 1 dolarnya ini turun, ya. Atau si USD ini di bawah dari 1 dolar. Andaikan 0,99. Berarti, ya, cuma 1 sen, ya, turunnya. Nah, protokolnya meninsentifkan para user USD untuk nge-burn USD untuk menukarkannya dengan Luna. Jadi, ya, itu. Ada satu peluang arbitrase yang menguntungkan bagi pemegang Luna. Dan juga di waktu bersamaan mendapatkan efek, apa, stable coins dari Luna, yaitu USD menjadi stabil di 1 dolar, gitu. Itu, jujur. Ini secara konsep sangat jenius. Dan ini gue bikin sangat simple, ya. Buat kalian yang pengen tahu lebih detailnya, bisa cek di video Tera Luna gue yang pertama, ya. Oke, dan dari standpoint dari investor Luna, ya. Kita bisa lihat bahwa supply Luna itu akan mengecil dengan membesarnya network Tera. Kenapa? Karena tentunya semakin banyak, apa namanya, USD yang di mint, ya. Ya, kayak contohnya sekarang gini. Kita bisa lihat bahwa USDT itu, kita coba cek, ya, sekarang USDT berapa, ya. Kita masuk ke ranking. USDT itu sekarang ada di market cap-nya 78 miliar, ya. Kebayang kalau USD bisa sampai sebesar ini, yang terjadi apa? Luna akan semakin banyak di-burn, ya. Atau di-reduce si supply-nya. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas tadi, ya. Semakin banyaknya USD yang diperlukan, maka akan di-burn Luna. Seperti gini nih, cara kerjanya, ya. Jadi, untuk kita nge-burn, apa, untuk kita mendapatkan 1 USD, kita harus nge-burn 1 dolar worth of Luna. Nah, artinya apa? Semakin besar, ya, semakin besar market cap dari USD atau Tera USD, ya, itu akan semakin kecil supply daya Luna, yang otomatis akan menaikkan harga Luna. Ya, jadi, secara sistem is very beautiful, ya. Si Luna ini, atau lebih tepatnya Tera ini secara sistem mereka, algorithmic stable coins mereka ini sangat, apa ya, sangat menarik sekali, ya. Makanya kenapa bisa dibilang Luna ini adalah salah satu proyek yang gue suka banget secara fundamental, ya. Really cool dan benar-benar menyelesaikan permasalahan. Nah, itu yang sangat penting, ya. Jadi, kita itu harus, ya, nggak harus sih, terserah lo, ya. Tapi kalau gue pribadi, gue mengharuskan diri gue untuk invest di proyek-proyek yang menyelesaikan masalah, gitu. Bukannya buat masalah, gitu, kesannya, ya. Menyelesaikan masalah. Karena kenapa? Apabila proyek itu menyelesaikan masalah, Mau tidak mau, demand-nya akan masuk, gitu, loh. Demand-nya akan secara natural masuk. Nah, berbeda dengan kalau demand-nya dibuat-buat saja, gitu, loh. Alias apa? Dipompom, gitu, ya. Jadi, ini dia. Kenapa menurut gue, dan kok cuma menurut gue, ya, tapi memang secara desainnya, Luna ini bisa menjadi satu aset yang sangat menarik untuk kita investasikan. Tapi baik lagi, nggak berarti lu all in di satu titik. Sebaik-baiknya all in, menurut gue lebih bijak, ya, secara risk management untuk kita averaging. Nah, mumpung kita ngomongin averaging, kita sebentar lagi akan masuk ke bagian technical analysis-nya. Tada! Masuk ke technical analysis-nya, ya. Balik lagi, sebagus-bagus satu proyek, tetap dia akan ada koreksi, ya. Dan kita bisa lihat bahwa, ya, Luna ini secara fundamental, it's really unique. It's trying to solve a problem yang benar-benar satu problem yang cukup annoying sebenarnya dalam dunia cryptocurrency dan bisa menjadi resiko besar juga, yaitu adalah stable coins, ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, cobalah baca-baca mengenai permasalahan USDT, ya. Kalau kalian sudah belajar di situ, lebih ngerti kenapa USDT dari Luna ini bisa menyelesaikan masalah itu, ya. Tapi kalau secara tanya, kalian bisa lihat bahwa dia sekarang sedang downtrend. Seperti yang gue bilang, gara-gara permasalahan Wonderland ini yang not even blonder mereka, gitu kesannya, ya. Nah, jadi kita bisa lihat dia sekarang semakin mendekat ke MA200 di daily. Dan seperti DCWT sebelumnya, gue sudah bilang, gue sudah pasang di MA200 by limit. Tapi bukan all in, ya, bukan all in. Tetapi apa? Averaging harga, gitu. Jadi kita bisa lihat sekarang MA200 itu di harga 45 dolar lebih 19 cent, gitu. Jadi, semoga saja, ya, bisa bertahan di situ. Dan tentunya, semoga juga, apa namanya, permasalahan Wonderland ini cepat beres, ya. Karena baik lagi, ini sayangnya ikut narik USD. Demand USD turun, otomatis Luna ikutan ke peret-peret. Karena seperti yang kalian lihat, ya, kalau demand USD turun, berarti orang akan mencairkan, atau ya kesannya, ya mencairkan si USD. Nah, untuk mencairkan USD, akan nambah supply apa? Luna. Nah, ya otomatis supply-nya nambah, demand-nya stay, turun, ya. Jadi, for now, Luna MA200 adalah support yang kita harus pantengin, ya. Kita pantengin, apakah dia bisa bertahan atau tidak. Dan selanjutnya, tentunya di weekly, ya, kita masuk ke weekly. Sayangnya, sekarang mulai menembus MA20, ya. Tapi, tapi, silver lining-nya apa? Kita masih ada 1 hari lebih 17 jam lagi. Mungkin saja, apabila, misalnya, Bitcoin memutuskan untuk rally dalam waktu dekat, nih, ya. Nah, dia bisa terselamatkan oleh Bitcoin. Dan dia bisa close di atas dari MA20. Ya, jadi, 2 hal yang kita perhatikan. Antara dia breakdown lagi lanjut sampai ke MA200, atau, dalam, ya, sehari lebih 17 jam lagi, dia bisa close di atas dari MA20 di weekly. Yaitu di $57, lebih $0.31, ya. Jadi, kurang lebih untuk Luna seperti itu, ya. Dan, apa, kadang-kadang gini, guys, kadang-kadang gini. Sama seperti BTC. Dulu, wah, banyak yang, tapi jaman dulu, ya, 2020-an, gitu. Wah, banyak yang, wah, berdebat. Wah, Bitcoin harga $10.000, kemahalan, bla, 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 bla. Sekarang, orang yang beli di $10.000, dalam posisi sekarang ketawa-ketawa. Dan, ya, kita nggak pernah tahu, Luna ke depannya bisa seperti apa. Itu mungkin ada orang yang bilang, wah, Luna $100, wah, nyangkut di $100, wah, bla, bla, bla. Tapi, dalam beberapa tahun ke depan, dengan fundamental seperti ini, ya, mungkin orang yang beli di kesannya nggak sengaja, beli di pucuk aja $100 tuh, selama di akut, bisa ketawa-ketawa sendiri juga. Sama seperti Bitcoin yang kesannya orang yang beli di $10.000 di tahun 2020, ya. Jadi, ya, ingat. Kalau gue pribadi sih, ya, gue pribadi. Cryptocurrency ini bukan satu investasi untuk jangka pendek, ya. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. No. Gue berpikir, Cryptocurrency ini untuk suatu hal yang gue hold tahunan ke depan, bahkan sampai dekade, ya. Tapi, walaupun gue hold, nggak berarti gue nggak take some profits. Nah, buat lo yang bingung, gimana nih cara nge-hold tapi tetap bisa take profits juga. Lo boleh cek video taking profits gue, yang tentunya ada di YouTube channel gue, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Luna update-nya. Dan semoga saja dalam waktu dekat dia menemukan bottom-nya, ya, mungkin di 200, atau mungkin ya sekarang dia bisa saja dalam satu hari lebih 17 jam lagi, close di atas MA20 di weekly. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, tidak ada yang salah dengan fundamental Terra Luna in general, ya. Permasalahan turun dia dan news yang negatif ini bukan kesalahan dari tim dev. Begitu lebih ke ada project yang di dalam ekosistem Luna yang ternyata ada skandal. Begitu, jadi, ya baik ya Gi, ya. Semua bisa ngaruh ke harga, tetapi yang lebih penting adalah fundamentals-nya. Apakah ada yang salah dengan fundamentalnya? Dan menurut gue, Luna ini adalah salah satu project, ya, yang secara fundamentalnya sangat menarik dan very fresh, ya. Karena-kenapa? Setahu gue, dia yang benar-benar perdana ngelakuin sistem algoritmik stable coins yang seperti ini, ya. Di mana ya, menurut gue ini sangat ground-breaking, ya. Dan buat lo yang mungkin masih bingung, aduh gimana sih bro, gue nggak terlalu ngerti, lo boleh coba cek lagi video gue Luna yang pertama-pertama, ya. Tentunya ada di playlist review crypto, atau nanti mungkin satu bisa taruh di bawah, ya. Jadi, kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Belilah project dengan fundamental yang kuat. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT, bisa klik di sini, di mana kita akan daily charge you with crypto currencies. Dan Q&A, ya, Q&A bisa kalian tulis di grup, ya, dengan hashtag Q&A Toshi Crypto Indonesia, atau, ya, Q&A TCI, gitu ya, di mana nanti kita akan bikin spesifik satu video Q&A yang akan ada gue dengan satu, ya. Dan selain itu, jangan lupa juga buat kalian yang mungkin masih bingung cara baca chart dan hal-hal dasar lain, bisa juga ada tutorial Fitoshi di sini, ya. Dan buat kalian yang ingin membuat akun Bybit atau Hobi, bisa klik di bawah ada link referral kita. Dan tentunya dengan menggunakan link referral tersebut, lo membantu channel kita, ya. Dan juga, satu lagi, jangan lupa juga buat join telegram group kita, supaya bisa ikutan Q&A, dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies in general. So, jangan lupa untuk like, click the bell icon, subscribe, and see you on the next video.